Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku dan para pecinta ilmu sekalian Dan kali ini saya merupakan singkat buku yang berjudul Bahagia dan Bermakna Buku ini ditulis oleh para alumni program berkontrol dari UGM Ada beberapa penulis dan memang tertemakan bahagia Bahagia ini memang salah satu hal yang sangat penting Karena memang salah satu tujuan puncak kita hidup ini adalah mencari kebahagiaan Nah tentunya menarik sekali untuk membaca buku ini Dan buku ini sangat cocok ya bagi para akademisi Karena memang pinjauan teoritisnya luar biasa Untuk bisa dapat e-booknya bisa Anda buka di deskripsi ya Ada link e-booknya Dan nanti bisa diunduh atau dibaca-baca Kita akan lihat kira-kira apa konten dari buku ini Tapi sebelumnya saya ingatkan silahkan di klik subscribe ya Agar selalu dapat update buku-buku menarik di e-booknya Dan silahkan di share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat Nah berikut adalah konten dari buku ini ya Ada kata penantar ya Ada serutan kata dari editor Kemudian pada bagian satu itu terkait dengan Bahagia dan bermakna dalam keluarga Nah ini di halaman pertama ya Makna dan bahagia Seperti apa ya Nah ini diuraikan ya secara teoretis secara detail Oleh penulis yaitu Abdul Rahman Saleh Kemudian di bagian berikutnya ada Dari Duga Menjadi Makna Ini di halaman 13 Ditulis oleh Yulia Solehatun ya Menarik sekali Jadi mungkin yang pernah berduka Agar bisa lebih bermakna gitu ya Nah ini ada di halaman 13 Kemudian ada juga menemukan kebahagiaan keluarga Kita di tengah cobaan hidup Kita hidup tentunya tidak pernah lepas dengan cobaan ya Dan kalau kita bisa mengambil hikmah Akan menemukan kebahagiaan Ini ditulis oleh Kasmini ya Halaman 23 Kemudian di bagian berikutnya itu ada Jika pengangguran dapat gaji Mengapa ibu tidak? Nah ini halaman 31 ya Ditulis oleh Putri Rezeki Andayani ya Kemudian di bagian berikutnya itu Peran pengasuhan orang tua dalam Pembentukan strategi pemecahan masalah sosial Pada anak usia gini Nah ini ditulis oleh Rita Eka Izati ya Di halaman 41 Kemudian ada pula mengasuh anak digital Nah ini ya Nah tentunya anak-anak sekarang tidak bisa lepas Dengan dunia digital Dan bagaimana kira-kira mengasuhnya Ini di halaman 59 Ditulis oleh Ibu Eli Yulian Dari Kemudian di bagian berikutnya itu ada Komitmen hati Kendali diri untuk kelola adiksi Gawai dan internet Tinjauan psikologi pengambilan keputusan Ditulis oleh Umur Diningse ya Halaman 71 Nah kemudian ada juga keluarga Lembaga kontrol sosial Dalam sistem ekologi kasus penyelagunan nefsa Ini ditulis oleh Eni Purwandari ya Halaman 83 Kemudian ada pula Keberlangsungan hubungan pada pasangan suami istri Yang menjalani pernikahan terpisah jarak Nah tentunya sekarang para pasangan itu Banyak yang dipisahkan oleh jarak Karena tutupan kerja atau yang lainnya Nah ini menarik sekali di halaman 99 Nah di bagian B ini Dengan tema utamanya itu Bahagia dan permakna di dunia pendidikan Nah ini menarik sekali ya di dunia pendidikan Ada sistemanya ini yang ditulis oleh Menurut Sakina Daula ya Pendidikan inspiratif dalam pendekatan psikologi positif Ya di halaman 107 Kemudian berjengkerama Terapi dengan pendekatan perkembangan pada anak Perkutuan khusus atau APK Ditulis oleh Zenitriwayuningse ya Halaman 115 Kemudian ada pula kompetensi dalam pendampingan Keterampilan hidup Ditulis oleh Nina Zulida Situ Murang Halaman 127 Kemudian di bagian C Itu ada Bahagia dan bermakna di masyarakat dan dunia kerja Ini dimulai oleh Pembahasannya oleh Wahyu Rarajo ya Nah ini dengan topik Apa makanan favoritmu ya Psikologi kuliner untuk mencapai Guyup dan harmoni Nah menarik sekali Kemudian ada juga Merantau menantang ketidakpastian Nah ya Ini ditulis oleh Intakliyah Harsanti ya Saya kira banyak sekali orang yang Merantau gitu ya Baik kuliah atau bekerja Kemudian Literasi lingkungan masyarakat Perkutaan dalam tinjauan teori dan kognisi sosial Nah ini ditulis Ibu Hati Rahmawati ya Halaman 169 Kemudian Ada pula tema yang Ber Topik bekerja dengan bahagia Ditulis oleh Nimade Swasti Wulan Yani Bekerja dengan bahagia Intinya menarik sekali Kemudian ada pula Memimpin dengan hati Memimpin dengan peduli Pinjauan psikologi pengambilan keputusan Halaman 191 ya Nah ini ditulis oleh Bu Murdiningsi ya Kemudian ada pula Membangun tujuan yang efektif Halaman 205 ya Tulis oleh Nurus Saada Kemudian penerapan Pemimpinan positif pada Organisasi positif ya Ditulis oleh Turlayli Evendia Alaman 2019 Kemudian ada juga yang terakhir Fenomena penyesalan Perspektif Barat Versus Islam Ditulis oleh Faras Kumaya Menarik sekali Menarik sekali Topik-topiknya ya Saya kira sangat relevan Mungkin dengan apa yang kita Butuhkan Atau yang kita alami Bisa juga menjadi sumber referensi Atau sumber pengetahuan Lawasan ya Agar bisa kita Terapkan ya Dalam kehidupan sehari-hari Mudah-mudahan hidup kita Bahagia dan Kenak-kenak ya Terakhir Silahkan di-clap Subscribe ya Saya doakan yang Subscribe Semoga sekinyal lancar Yang sakit Semoga sembuh Dimudahkan Semua urusan Bahagia di dunia Dan akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati